Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku mau share resep oseng-oseng kikil ala Jawa ya yang pedas, manis, dan gurih rasanya Oke, yuk langsung kita mulai masak ya Nah, pertama kita potong-potong kikil yang sudah direbus Nah, cara merebus dan mengolah kikil sebelum dimasak udah aku upload videonya di video sebelum ini ya Nah, ini potong sesuai selera kikil yang sudah direbus hingga empuk Nah, selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbu ya siapkan bawang merah, 8, bawang putih, 3 kemudian 2 cabai merah besar, 5 cabai rawit dan 5 buah cabai hijau yang diiris-iris Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis dulu 2 bawang ya bawang merah dan bawang putih hingga matang dan harum lalu kita masukkan cabai merah dulu dan cabai rawit untuk cabai hijaunya menyusul karena biar warnanya nanti tetap cantik oh ya, aku tambahkan juga kemiri yang dihaluskan 2 dan lengkuas yang dimemarkan lengkuas 3 cm ya lalu tumis hingga matang semua tambahkan daun salam kemudian kita masukkan kikil yang sudah dipotong-potong tadi ya selanjutnya masukkan air 250 ml lalu tambahkan 2 sendok teh kaldu sapi kemudian gula merah ini sesuai selera, aku pakai setengah sendok makan aja karena nanti masih akan aku tambahkan kecap manis nah selanjutnya tinggal kita tutup panci lalu kita masak hingga bumbu meresap nah seperti ini sudah meresap bumbunya dan air sudah menyusup ya teman-teman nah terakhir masukkan cabai hijaunya nah ini jika suka pada proses ini bisa ditambahkan juga tomat ya tapi aku nggak pakai tomat karena lagi nggak punya selanjutnya masukkan ini kecap manis ya sesuai selera aku pakai 2 sendok makan aja lalu kemudian kita aduk rata nah ini dia oseng kikil pedas manis ala jawa sudah siap teman-teman oseng kikil seperti ini biasa ada di warung-warung ramesan ya nah ini rasanya enak banget pedas manis gurih terus ada sensasi kenyal-kenyal dari kikil tapi empuk nah cara mengolah kikil sebelum dimasak sudah aku upload di video selanjutnya jangan lupa cek ya selamat mencoba